Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan nama kakak Kak Dewi, disini kakak akan menjelaskan materi tentang Gerhana Matahari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita mempelajari materi yang pertama, apakah adik-adik tahu apa itu Gerhana Matahari? Hmm, penasaran? Oke, yuk kita belajar sama-sama! Gerhana Matahari merupakan suatu keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang juga berokasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, Gerhana Matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga ketika Gerhana Matahari tersebut terjadi, kondisi bumi akan gelap bulita. Materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis Gerhana Matahari. Yang pertama, ada Gerhana Matahari Total. Gerhana Matahari Total terjadi pada saat puncak gerhana, di mana piringan matahari ditutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Yang kedua, ada Gerhana Matahari Sebagian. Gerhana Matahari Sebagian terjadi apabila pada saat puncak gerhana, piringan bulan hanya akan menutup sebagian dari piringan matahari. Yang ketiga, ada Gerhana Matahari Cincin. Gerhana ini terjadi apabila piringan bulan terlihat lebih kecil daripada piringan matahari. Sehingga, pada saat puncak gerhana, piringan matahari tidak sepenuhnya tertutup oleh piringan bulan. Dan, bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan akan terlihat menyerupai cincin. Nah adik-adik, itu dia penjelasan mengenai gerhana matahari dan jenis-jenisnya. Perlu adik-adik ketahui, gerhana matahari dapat merusak mata secara permanen jika dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Baik adik-adik, untuk kali ini sekian dulu pelajaran mengenai gerhana matahari dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Daaah! Terima kasih telah menonton!